Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahu gak teman-teman jalan ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, ke Kuningan, ke Medan, dan kota-kota lainnya? Nah, kalau belum tahu jalannya, gampang tinggal kita lihat Google Map aja atau kita pakai GPS Insya Allah kita bisa di Bandung melalui HP kita Kita tinggal mengikuti aja tuh petunjuk panduan jalannya buat menuju ke tempat yang kita tujuk Insya Allah kita gak akan kesasar Paling beda beberapa meter doang error posisinya Tapi teman-teman jalan menuju ke Surabaya, gak ada di Google Maps aja Gak bisa masih tahu posisi Surabaya dan jalan menuju ke sana Supaya gampang cari jalan ke Surabaya dan agar mudah kita menempuh jalan menuju ke sana Nabi SAW telah bersabda Siapa saja yang menempuh jalan dalam Maka berusaha menentuk ilmu di jalan itu Maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju ke Surabaya Nah, gampang kan jalan menuju ke Surabaya Ketika kita berjalan atau menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu Maka sebenarnya kita sedang membuat jalan tol menuju surga Kalau kita sering dan rajin serta giat mencari ilmu Maka Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menempuh jalan ke Surga Ada pembatah mengatakan banyak jalan menuju Roma Begitu juga banyak jalan menuju Surga Rutinitas, jikir, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, berdihaji, membantu orang kesulitan, dan lain sebagainya Dari berbagai ibadah dan berbagai kegiatan yang mencari keridoan Allah Serta berbagai aktivitas pendekatan diri kepada Allah Pada dasarnya ujung akhirnya adalah agar bisa menempuh jalan ke Surga Supaya dapat masuk Surga Nah, dengan menuntut ilmu kita akan dipermudah oleh Allah Untuk melakukan ibadah-ibadah tadi Mau jikir tadinya males Berat benar Karena rajin menuntut ilmu Maka Allah menghilangkan kemalesan kita Meringankan rasa berat Yang ada di diri kita Hingga kita gampang bisa bersikir Sebaliknya mau dikasih jikiran apa aja Mau dikasih amalan apa aja Udah bisa ditebak Gak bakalan dijalanin Gak bakalan dilakuin Berat rasanya Males rasanya Karena dia gak kena menuntut ilmu Atau gak rajin menuntut ilmu Begitu juga dengan hal-hal lainnya Berat Ringan Males Rajin Tergantung dia Rajin gak menuntut ilmunya Nah, dengan demikian Semakin kita biar menuntut ilmu Terutama ilmu-ilmu syariat Maka Allah membuat gampang Pada kita melakukan hal-hal itu Hingga kita bisa meraih Surga Akhirat Dan Surga Dunia Kok Surga Dunia? Ya, karena Kalau kita rajin menuntut ilmu Insya Allah kita akan sukses Kita bisa menguasai dunia Berarti kita senang di dunia Dapat Surga Dunia Insya Allah kita senang di akhirat Dapat Surga Akhirat Selesai dengan doa Sapu Jagat Yang selalu kita baca Kita memohon sukses di dunia Dan sukses di akhirat Hayo teman-teman Mumpung masih muda Mumpung tubuh belum lemah Mari kita bersemangat Dan giat mencari Dan menuntut ilmu Hayo Kita pacu Waktu kita meraih Masa depan Yang gemilang dunia Akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Siapa? Bayim Bayim apa? Bayim 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 Nah ini duduk 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 Oke Terima kasih Duduk Bayimnya Bayim mau duduk Bayim apabila Baca acan Iya Baca acan Ya Ada baca balem Ada baca balem Oh ditabrak rata api Di Bacang Malem Oh di Bacang Malem Oh di Bacang Malem Ada siapa di Bacang Malem? Ada pelula? Bacang Malem ada ojodel Oh ada ojodel Bukan di Bacang Malem Ada balem Ada batu Ada rumah Ada rumah Rumah apa? Rumah apa ya? Rumah Anto? Iya Oh iya Rumah Anto Rumah Anto Rumah Anto Ada buah Ada tiga Bacang Malem siapa ke sana? Pakai Acak holy Pakai Acak Pakai Acak Pakai Acak Cinta Apinya colocar lewat Bunyi JON Ada iya, kayaknya itu bunyi itu, enggak lain ada, ada, ada umis bukan, bukan umis ada umisnya ya, wah, memang lah bukan ada batahnya ada batahnya ada batahnya, ada umisnya iya, enggak ada umisnya enggak ada umisnya senisif aku jadi baik lagi ya Allah jangan mungkin mengapa begini ya ilah atas subhanaka ini dikutuk Minasol ini ya ilah atas subhanaka ini dikutuk Minasol ini